Pada bulan suci ramadhan, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya takjil. Ya, takjil adalah makanan yang sering diburu menjelang berbuka puasa. Untuk memastikan keamanan pangan yang diperdagangkan, Dinas Kesehatan bersama 37 puskesmas sekota Tangerang secara serentak mengadakan sampling makanan olahan khususnya untuk takjil. Pemeriksaan keamanan makanan olahan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Selasa 27 April sampai dengan hari Kamis 29 April 2021 yang tersebar di 13 kecamatan sekota Tangerang. Khususnya untuk di Kecamatan Pinang, pemeriksaan keamanan pangan ini dilakukan di Kelurahan Pinang dan turut dihadiri oleh Camat Pinang Bapak Kaunang. Hari ini kami mendampingi dari Dinas Kesehatan dan perwakilan 3 kapus yang ada di Kecamatan Pinang untuk uji petik makanan-makanan takjil untuk buka puasa Ramadan ini, apakah mengandung form malin, apakah mengandung borak, apakah mengandung cat pewarna yang membahayakan. Bila nanti diketemukan, kita akan lanjutkan di lab lagi. Kalau memastikan sudah, memang pasti kita akan memberikan pembinaan. Tapi, bila mana diberikan pembinaan, masih melanggar dan masih menjual, kita akan tindak sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk pemeriksaan sampel makanan, langsung dilakukan di lokasi pengembilan sampel yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Pada hari ini, kita dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang bekerja sama dengan 37 puskesmas yang ada di 13 kecamatan di wilayah Kota Tangerang melaksanakan pemeriksaan sampel makanan olahan khususnya yaitu takjil. Tujuannya adalah sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan dalam keamanan pangan khususnya takjil. Ada pun, target sampling pemeriksaan keamanan makanan olahan ini sebanyak 400 meliputi pemeriksaan borak, formalin, dan bahan pewarna berbahaya. Diharapkan, dengan adanya pemeriksaan sampel makanan olahan ini, pedagang menjadi lebih berhati-hati dalam memilih bahan-bahan makanan yang digunakan.